Pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap wanita juragan beras di Tangerang ditembak kakinya oleh petugas Jatan Ras Polda Metro Jaya Minggu malam 17 Februari. Tersangka NF dilumpuhkan karena mencoba kabur ketika diminta petugas menunjukkan lokasi persembunyian pelaku lainnya di Cikupa, Tangerang. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuanto mengatakan sebelumnya petugas sudah tiga kali melepaskan tembakan peringatan namun tidak diindahkan. Tersangka NF yang ditangkap di daerah Pati, Jawa Tengah pada Jumat 15 Februari lalu merupakan satu dari empat pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap Nyonya Tuti Lestari 67 tahun, pemilik toko beras di Ruko Villa Melatimas Serpong Utara, Tangerang Selatan. Para pelaku menggasak uang sebesar 30 juta rupiah. Menurut Rikuanto, tiga dari empat pelaku sudah ditangkap termasuk NF sementara pelaku lainnya tersangka AM hingga kini masih buron. Dari Polda Metro Jaya, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.